Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan nomor MPM 21811 0122 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian psikologi, ruang lingkup, dan sejarah aliran psikologi dengan dosen pengampu, Bapak Dokter Fikri Idris SPSI MSI Pengertian Psikologi Secara Etimologis Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata psike yang artinya jiwa dan logi dari kata logos yang berarti ilmu Maka psikologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai jiwa manusia atau lebih sering disingkat sebagai ilmu jiwa Definisi Psikologi Menurut Para Ahli Untuk memperjelas pengertian psikologi berikut dikemukakan beberapa definisi mengenai psikologi menurut pendapat masing-masing ahli Yang pertama, Plato Menurut Plato, psikologi adalah psikologi filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia Yang kedua, Pirbit Psikologi adalah yang menyelidiki pengkhianatan dan pernyataan manusia di sinjau fungsinya dari subjek Yang ketiga, Woodward Psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu Yang keempat, Singgidirga Gunarsa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia Jalaudin Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran atau kognisi, perasaan atau emosi, dan kehendak atau konasi F. Epati Ahli ini berpendapat bahwa dalam mempelajari psikologi ditemui kendala yaitu objek penelidikannya bersifat abstrak dan tidak dapat diselidiki keaktifan-keaktifannya yang terlibat melalui manifestasi tingkah laku atau perbuatan G. McDougall Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau human behavior Dalam mitologi Yunani, psikologi adalah seorang garis cantik bersayap seperti kupu-kupu Dalam hal ini, jiwa pun digambarkan seperti seorang gadis cantik dan kupu-kupu dan sebagai simbol keabadian Hal itu, berarti psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa dan dapat disingkat dengan ilmu jiwa Tetapi, perlu diketahui, istilah jiwa dalam bahasa Indonesia seringkali dihubungkan dengan masalah mistik, kebatinan, dan keruhanian Oleh alasan tersebut, para ahli lebih suka menggunakan istilah psikologi Di samping itu, objek utama psikologi bukanlah masalah jiwa, karena jiwa tidak dapat dipelajari dan diteriti secara ilmiah Objek psikologi yaitu tingkah laku manusia atau kejala kejiwaan Menyadari alasan logis ini tidaklah mengherankan jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli psikologi dalam memberikan pengertian psikologi Secara garis besar, banyak ahli menyetujui bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan Ruang lingkup psikologi Dilihat dari segi objeknya, dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu 1. Psikologi umum Psikologi umum adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia Yang tercemin dalam perilaku pada umumnya Yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur Psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis 2. Psikologi khusus Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas aktivitas psikis manusia Hal-hal khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus Psikologi ini digunakan untuk kepentingan kalangan atau praktis Psikologi khusus memiliki beberapa jenis dan terus berkembang sesuai dengan bidang dan peralian Cabang-cabang psikologi khusus 1. Psikologi perkembangan Psikologi perkembangan adalah psikologi yang menceritakan perkembangan fisikis manusia dari bayi sampai tua Perkembangan tersebut bisa mencakup A. Psikologi anak Yang secara spesifik mempelajari perkembangan memulai dari prenatal hingga remaja B. Psikologi puber dan adolesensi atau psikologi masa pemuda C. Psikologi orang lewasa D. Psikologi orang tua 2. Psikologi sosial Psikologi yang khusus membicarakan tentang pikah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial 3. Psikologi pendidikan Psikologi yang khusus menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan 4. Psikologi kepribadian dan tipologi Psikologi ini khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia mengenai tipe-tipe kepribadian manusia 5. Psikapatologi Psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau yang menguraikan hal-hal klinis manusia 6. Psikologi kriminal Psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan kejahatan atau kriminalitas Bagian ini terkait dengan psikologi forensik 7. Psikologi industri Psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan perusahaan Misalnya manajemen sumber daya manusia yang baik Sejarah Aliran Psikologi Dalam garis besarnya, sejarah psikologi dapat dibagi dalam dua tahap utama Yaitu masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri Kedua tahap itu dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig pada tahun 1879 yang didirikan oleh Wilham Moon Sebelum 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal Sejak psikologi berdiri sendiri, lambat laun para ahli psikologi mengembangkan sistematika atau metode-metode sendiri yang saling berbeda satu sama lain Dengan demikian, timbul apa yang disebut aliran-aliran dalam psikologi Seperti aliran strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, dan sebagainya Aliran-aliran tersebut tumbuh setelah lahirnya laboratorium pertama di Leipzig tersebut Aliran-aliran psikologi Berikut diuraikan mengenai aliran-aliran tersebut 1. Strukturalisme Psikologi pertama kali dikembangkan di laboratorium pun sebagai bapak pendirinya Dengan meliti mulai dari filosofi-filosofi yang terkait dengan kejiwaan dan mencapai tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan Metode instrofeksi digunakan secara eksperimental untuk melakukan penelitian secara analisa Tujuannya untuk menentukan pengalaman kesadaran dengan mengobservasi dan menganalisa unsur-unsur tertentu Strukturalisme ini mempelajari psikologi dari unsur-unsur yang sudah disusun 2. Fungsionalisme Polopor aliran fungsionalisme adalah William James James beranggapan bahwa pendapat Wood kaliru apabila percobaannya lebih berpusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya Aliran ini beranggapan bahwa kelangsungan hidup seseorang merupakan jiwa hubungannya dengan lingkungan Secara dinamis, aliran ini juga merupakan proses mental terjadinya aktivitas psikologi, tujuan, dan fungsi 3. Behaviorisme Behaviorisme masuk sebagai gerakan aliran psikologi yang kuat dan cukup berpengaruh Pendiri aliran behaviorisme ini adalah John B. Weston Aliran ini fokus pada gejala-gejala kesadaran atau di bawah alam sadar Selanjutnya, 4. Humanistic Psychology Aliran humanistik merupakan bantahan dari kekurangan-kekurangan yang ada di aliran behaviorisme dan psikoanisal Aliran humanistik Ini didasarkan pada pengalaman masa lalu yang memungkinkan pengaruh pada pembangunan keturunan manusia yang berbeda-beda Gestalt psychology Aliran ini merupakan suatu bentuk pandangan yang terstruktur atau strukturalisme Pemikiran gestalt membentuk suatu pola atau dasar sebagai unit kesatuan Sedangkan alat yang mendasarinya adalah persepsi dari hasil pengamatan Pemikiran psikoanalisa Aliran ini muncul pada tahun 1900-an Psikologi dikembangkan awalnya dari dasar-dasar tinjuan klinis psikiatris dari aliran psikoanalisa Psikoanalisa diawali oleh Syngur Fred, seorang psikater dari Australia Pengobatan dilakukan untuk pasien dengan gangguan jiwa Teori kepribadian itu muncul sebagai pendekatan psikoterapi dari berbagai pasien dengan gangguan mental yang berbeda Kesimpulan Setelah saya jelaskan mengenai pengertian psikologi, ruang lingkup psikologi, dan sejarah alirannya Dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikologi adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu tarapan Yang mempelajari analisis proses mental, perilaku, dan fungsi mental yang dapat dibuktikan secara ilmiah dengan metode yang dapat diukur Psikologi memiliki ruang lingkup Ruang lingkup psikologi dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu ada psikologi umum dan psikologi khusus Sejarah psikologi dapat dibagi dalam dua tahap Yaitu masa sebelum dan masa sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri Setiap psikologi berdiri sendiri, lambat laun para ahli psikologi mengembangkan sistematika dan metode-metodenya Yang saling berbeda satu sama lain Dengan demikian, timbul apa yang disebut aliran-aliran dalam psikologi Seperti aliran-aliran strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, dan sebagainya Baiklah, sekian dari penjelasan saya kali ini Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh